Intro Halo Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Mentawai Update Pemirsa, dalam rangka memeriakan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar berbagai lomba untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sekecamatan Sipora Utara Laporan selengkapnya bersama Macy Lorenza Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dinas Pendidikan Daerah Setempat menggelar berbagai kegiatan lomba untuk anak-anak tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar Acara lomba dibuka oleh PJ Bupati Kepulauan Mentawai yang diwakili asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Dul Sumarno di Homestema Padegat Sabtu 6 Mei 2023 Peringatan Harding Nas tahun 2023 dengan mengangkat tema bergerak bersama semarakan merdeka belajar dan subtema mencintai budaya mentawai sejak dini menurut Dul Sumarno merupakan salah satu upaya pelestarian budaya Indonesia untuk generasi mentawai Dul Sumarno mengatakan berbagai lomba yang digelar antara lain lomba mewarnai, menggambar, dan fashion show tingkat TK dan SD itu bertujuan memupuk semangat dan jiwa kreatif anak sejak dini untuk bisa mandiri, percaya diri, dan siap mental dalam menghadapi setiap tantangan yang ada ke depan kegiatan ini mengisi adalah mereka mencerdaskan kehidupan bangsa khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai kita mulai dengan mendidik, mengkadirkan, mengkristalisasikan anak-anak sekolah biar dia cerdas nanti pelestari budaya mentawai apalagi ini bulan Juli ini akan persona mentawai itu untuk yang senior-senior makanya yang junior kita persiapkan mudah-mudahan kuat-mati dari awal berkomitmen dalam pariwisata mentawai termasuk ada 3M1K itu harus dipacu ke depannya Dul Sumarno juga meminta kepada anak-anak terlebih orang tua didik untuk mengambil makna dari kegiatan lomba ini bukan sekedar mengejar juaranya atau mencari siapa yang terbaik tetapi bagaimana anak-anak ini bisa mencintai budayanya melanjutkan perjuangan para senior untuk pembangunan mentawai di masa yang akan datang sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Orestes Sakeru mengatakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebelumnya sudah dilakukan upacara bendera di halaman kantor bupati mentawai menurutnya walaupun kegiatan atau lomba ini baru dilaksanakan tetapi tidak mengurangi semangat peserta lomba untuk ikut berpartisipasi demi merayakan Hardik Nas tahun 2023 Orestes menyebutkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riste sudah menetapkan lima poin penting warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh mentawai dan tidak boleh diklaim oleh yang lain yaitu berupa budaya Tato, Uma, Sikerei, Pasikuud Abad atau budaya membuat sampan dan budaya-budaya mentawai lainnya Dinas Pendidikan sebagai dinding sektor tentang Hari Pendidikan Nasional kita membuat kegiatan yaitu lomba menggambar, lomba mewarnai untuk tingkat paut dan erat sedangkan untuk lomba menggambar untuk tingkat SD, kelas 1 dan kelas 2 mengapa ini kita lakukan dan temanya adalah budaya dalam hal ini adalah budaya mentawai untuk apa? jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riste sudah menetapkan lima warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh mentawai yang tidak boleh lagi diklaim oleh yang lain-lain dan itu adalah betul-betul hasil budaya mentawai apa itu? Tato, Uma, Sikerei, Pasikuud Abad membuat sampan pokoknya ada lima nah ini yang kita mau coba lestarikan karena amanatnya adalah kalau sudah ditetapkan wajib dilestarikan supaya itu tidak hilang karena sekali lagi ini adalah khas milik mentawai begitu juga daerah lain ada WPTB-nya maka kita harus lestarikan bagaimana salah satu melestarikannya yang kita mulai tanamkan kepada anak-anak sejak gini itulah menggambar apa ini gambarnya? satu Sikerei, satu lagi Uma ya satu lagi Uma ya lalu begitu juga menggambar walaupun beras tapi temanya adalah temanya budaya mentawai setelah yang kita mau lestarikan lalu di edisi lalu kemudian nanti bisa dikembangkan lagi Oresti berharap kepada orang tua anak agar mengajarkan mendidik anaknya untuk lebih mencintai menanamkan dan melestarikan budaya mentawai ia juga mengimbuhkan dalam kegiatan ini tidak hanya budaya mentawai yang ditampilkan tetapi budaya nasional juga ikut ditampilkan karena di mentawai ada berbagai macam kebudayaan dari Homestay Mapa Dekat Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Sasaraina TV melaporkan terima kasih demikian mentawai update dan tunggu informasi terkini lainnya dalam mentawai update Sasaraina TV Saya Martina Daudau Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!